Terima kasih. Selamat sore Ibu. Ini Ibu memiliki kebun kelapa sawit berapa hektare? 18 hektare. Depan dari marihat 2400 pohon. Ini umurnya semuanya sama? Tidak sama, bertingkat. Ada yang 5 tahun, ada yang 7. Yang tanam tahun 2000 kira-kira 8 hektare. Kemudian ada yang tahun 2002 kira-kira 6 hektare. Ada yang baru tanam 2 tahun, itu ada 4 hektare. Jadi semuanya 18 hektare. Ibu kenal NASA dari siapa Ibu? Dari Bapak Cik saya yang bernama Dr. Andus Sofian Yahya. Ibu memakai produk NASA apa saja, Bu? Produk aero, produk POC NASA, power, kemudian harmonik. Ini yang digabung. Kemudian pakai aero ini juga, Bu? Iya, pakai aero. Oh, pakai aero ini juga. Iya. Bagaimana nih cara menggunakannya? Ibu bisa dijelaskan, Bu? Penggunaannya diambil kelas ukur. Sebanyak setiap satu paket untuk 60 pohon. Jadi dilarutkan 120 liter. Jadi 2 liter satu pohon. Ibu sudah menghabiskan berapa paket? Sudah menghabiskan baru 10 paket. 10 paket? Iya. 10 paket. Untuk tahap pertama. Jadi belum semuanya menggunakan, Bu, ya? Kurang lebih berapa luasannya sudah Ibu pakai? Kurang lebih 5 hektare. Sebelumnya, Ibu menggunakan pupuk makro juga nggak, Bu? Menggunakan seperti KCR, Urea, SP. Nah, itu dicampur dengan ada lagi, Do, Dolomit. Dosisnya 300 gram per pohon. 300 gram per pohon. Apa saja yang 300? 300 Urea, KCL, SP. 300 untuk Urea, 300 untuk SP, 300 untuk KCL-nya, 300 juga untuk Dolomit-nya. Terakhir, pemupukan tahun 2006, bulan 1. Setelah itu ada pemupukan makro lagi nggak, Bu? Belum sempat, Bu, ya? Untuk pemupukan makro di bulan tahun 2007, ini Ibu sudah melakukan pemupukan makro? Belum. Belum memakukan pupuk makro. Jadi baru menggunakan pupuk nasa ini? Pupuk nasa. Pupuk nasa ini. Tunggal, ya. Tunggal, ya, Bu, ya? Ini seharusnya perlu ditambah, Bu, nanti dengan pupuk makronya. Yang tidak menggunakan nasa dengan yang menggunakan nasa, ada bedanya nggak, Bu? Ada bedanya. Pada pohon yang telah mau hampir mati lah begitu, udah kuning, buahnya tidak ada. Jadi setelah saya coba satu bulan, tumbuh, kemudian keluar bunga. Setelah dua bulan keluar buah. Nah, jadi saya mencoba, makanya saya mencoba yang untuk lima hektare. Jadi tertarik dengan nasa karena itu, ya, bisa membuat. Saya coba yang sudah parah lah buahnya, pohonnya. Tidak terurus, membaik dia. Daunnya hijau, yang belum berbuah, mengeluarkan buah, dan batang bertambah besar. Sebelumnya gimana? Sebelumnya daun kuning, batangnya kecil, bunga saja, tidak ada buah. Di Ternanasean Budiman, di sini juga ada seorang karyawan yang sudah merasakan bagaimana kondisi di lapangan. Namanya siapa, Bang? Ucok Sitorus. Ucok Sitorus. Ini, Abang bagaimana? Yang setelah merasakan panennya Abang di tempat sini, pelepahnya bagaimana, Bang? Menurut saya, setelah pakai produk nasa, pelepah sawit lebih renyah, gitu. Lebih mudah, ya? Lebih gampang. Lebih mudah. Kemudian buahnya bagaimana? Lebih bertambah, gitu. Berat, tambah berat? Tambah berat, buahnya mungkin tambah berat, makin tambah banyak, gitu. Setelahnya mungkin bagus lagi. Nah, sebelumnya gimana? Sebelumnya saya lihat kurang, gitu, Pak. Menurut saya itu setelahnya sudah lebih bertambah, Pak. Dari pohon sudah makin bertambah buahnya, bertambah selangat. Dulunya bisa tiga atau empat, sekarang sudah lima atau enam janjang, gitu. Produk bunga pun lebih cepat, gitu. Nah, yang tidak ada buahnya, ada. Yang tidak ada buahnya, sudah menjadi ada, gitu. Ada. Inilah sosok tanaman sawit yang sudah berumur delapan tahun, namun sebelum dilakukan perlakuan dengan produk nasa, ini tidak pernah berbunga, ataupun berbuah. Nah, setelah dilakukan treatment dengan produk nasa, tanaman yang sulit dan tidak ada pernah berbuah, ini berhasil keluar buah, dan ukuran buahnya pun cukup baik. Jadi, nomor tanaman lima tahun. Buahnya pun sudah nampak bagus dari tidak pernah berbuah sama sekali. Sebelum menggunakan nasa, kita ada di 700 kilo, bu, ya? Per hektarnya. Kemudian, telah menggunakan nasa, 1 ton 200. 1 ton 200. 1.200 kilogram. Jadi, ada selisih kurang lebih 500 kilogram. Ibu ini sudah menggunakan 10 paket, bu, ya? Iya, 10 paket. 10 paket. 1 paketnya ibu beli harganya berapa, bu? Harga 137 ribu rupiah. 137 rupiah. Sementara sudah habis? Sudah habis 10 paket. 10 paket. Sekarang berapa, bu? 800 rupiah. 800 rupiah. Jadi, sebanyak 5 hektat, didapatkan keuntungan 4 juta, dikurangi dengan produk nasanya, 1 juta 370 ribu. Jadi, didapatkan keuntungannya. 2 juta 630 ribu rupiah. Pesan-pesan saya, setelah saya mengenal produk nasa, saya telah mencoba dan telah melihat perkembangan dari hasil dari sawit saya. Saya merasa senang dan tidak merasa dirugikan. Dan sebaiknya, teman-teman yang mempunyai kebon seperti saya ini lebih bagus memakai nasa. Dan saya selanjutnya akan selamanya memakai produk nasa. Saya sebagai pekerja di kebon ibu ini kepada juga karyawan yang lain-lainnya, kalau bisa ya sama-sama pakai produk nasa biar pekerja yang merasa lebih mudah gitu. Lebih gampang, memotong cabang sawitnya, pelepas sawit gitu. Dan menunas pelepas sawit. Mitra nasa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Linda dan Bang Ucok, reporter Adinu Groho, dan kameramen Reza melaporkan dari Serdang Berdake, Sumatera Utara. Salam nasa. Salam nasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.